Intro Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja PT.Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial. Bantuan sosial yang sudah disalurkan oleh PT.Pos Indonesia yaitu BLT BBM dan BLT Minyak Goreng. Penyaluran bantuan sosial BLT BBM tahap 1 sudah disalurkan sebesar 98,45%. Penyaluran BLT tahap 2 akan disalurkan juga bersamaan dengan program Keluarga Harapan dan program Kartu Sembako. Penyaluran bantuan ini juga dilakukan di daerah 3T, tertinggal, terpencil, terdepan. Seperti apa mekanisme yang akan dirancang oleh PT.Pos Indonesia sehingga penyaluran ini bisa sampai dan diterima oleh masyarakat. Program penyaluran bantuan sosial ini pada perjalanan menjadi DNA POS Indonesia. Apakah fund distribution akan menjadi trademark POS Indonesia? Untuk membahasnya kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT.Pos Indonesia Persero, Bapak Faisal Rohmat Jumadi dan juga Bupati Lumajang, Bapak Torik Pulhak. Pak, seperti kita ketahui, hari ini kita langsung ada di lokasi pengungsian, Pak. Nah, saya ke Pak Faisal dulu. Pak, POS Indonesia menyalurkan bantuan. Yang pertama itu ada bantuan BLT BBM dan juga ada bantuan BSU. Bisa Bapak jelasin, Pak, bantuan itu seperti apa? Ya baik, jadi kali ini secara kebetulan ya pada saat kita menyalurkan bantuan BLT BBM tahap 2, BPNT dan PKH sekaligus pada saat bersamaan terjadi bencana di Lumajang, Erop Sui Semeru yang kedua tahun ini. Jadi setelah tahun lalu tahun ini. Jadi insya Allah dengan saat yang tepat ini kita bisa meringankan lah penderitaan masyarakat yang sudah miskin kemudian kena bencana lagi ya. Mudah-mudahan ini adalah bisa menjadi obat lah, sedikit obat bagi masyarakat. Di samping nanti tentu Pak Bupati akan memberikan banyak sekali bantuan-bantuan yang terkait dengan erupsi ya. Mudah-mudahan POS Indonesia bisa membantu lebih banyak lagi terkait dengan ini. Oke, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, wilayah Bapak yang pimpin ini kan memang rentan dengan bencana ya Pak ya. Nah, seperti apa sih Pak bisa dibilang di penghujung tahun di 4 November kemarin erupsi Gunung Sumeru ini Pak? Ya, Lumajang ini daerah yang potensi bencananya cukup tinggi ya. Kita punya gunung, kita punya laut selatan, kita ada area sungai yang dari berbagai sumber mata air, ada kawasan pegunungan, tapi bahwa dari semua potensi bencana itu ya tidak selalu bencana. Ada juga potensi sumber daya alam yang itu menjadi salah satu yang menghidupi masyarakat dari sisi akses pekerjaan. Artinya, Semeru ya sebagai gunung berapi, tapi ada sisi yang menghidupi kami masyarakat Kabupaten Lumajang. Oke, kita sadar dengan itu. Tahapan demi tahap harus kita lakukan, termasuk hunian relokasi yang sudah terbangun, yang diputuskan oleh pemerintah dengan semua lembaga kementerian terlibat. Hampir 2.000 rumah sudah selesai dibangun, masyarakat yang betul-betul harus pindah karena berada di zona merah, zona yang mengkhawatirkan kalau ada keadaan bencana, dan masyarakat yang harus pindah itulah, yang difasilitasi oleh pemerintah, diberi rumah baru oleh pemerintah, dan mereka harus pindah dan bertempat tinggal untuk masa depan yang tidak lagi ditakuti dengan keadaan bencana yang sewaktu-waktu akan mereka hadapi. Ini yang menjadi cara pandang kita, pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Lumajang. Apalagi kebersamaan ini terbangun dengan berbagai bantuan yang masuk kepada kami, termasuk dari PT POS Indonesia, sehingga dalam penanganan kebencanaan ketika kami ada bencana itu, ya karena dibantu kami lebih ringan, karena dibantu kami punya teman, karena dibantu kami punya saudara, sehingga bisa meringankan beban yang ada di kami. Oke, saya ke Pak Birut. Kabupaten Lumajang butuh teman, butuh support. Nah, kunjungan hari ini selain memberikan rasa kepedulian dari PT POS Indonesia, juga memantau proses penyaluran bantuan yang tadi sempat kita bahas, Pak. Ada BLT BBM tahap 2, ada PKH, ada Sembako, dan juga melihat progres bantuan subsidi upah. Nah, seperti apa untuk wilayah Lumajang ini menjadi prioritas dari PT POS Indonesia dengan kehadiran Bapak di sini, Pak? Ya, karena saya putra daerah gitu ya, jadi ada ikatan batin gitu dengan Lumajang. Jadi kalau ada apa-apa dengan Lumajang, ada connected gitu ya. Connected langsung ya, personal ya Pak. Tentu ada kepedulian lebih lah begitu ya, jadi Alhamdulillah seperti dikatakan tadi, penyaluran BLT BBM, BKA dan BPNT sudah 98 persen ya di Lumajang. Kemudian BSU bantuan upah ya, subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja, juga sudah, bahkan sudah 102 persen ya. Jadi melebihi target, karena memang yang tidak hanya memang yang terdaftar di Lumajang yang diberikan, tapi juga ada yang terdaftar di luar kota Lumajang, tapi bekerja di Lumajang. Jadi otomatis mereka ngambilnya ke kantor pos terdekat, dia ngambilnya di Lumajang, di Kabupaten Lumajang. Jadi Alhamdulillah semuanya, hanya dalam waktu 2 minggu semua selesai. Memang 98 persen ini kita masih diberi waktu sama BUMEN MENSOS sampai akhir tahun, sampai 30 Desember. Ya insya Allah sisa 2 persennya ini kita usahakan semaksimal mungkin dapat. Tapi memang tidak bisa dihindari, pasti ada yang karena meninggal dunia, ada yang alamatnya pindah ke kota lain, jadi tidak ada di Lumajang lagi, itu pasti ada. Jadi itu pasti ada tersisa sedikit lah, jadi nggak mungkin 100 persen ya, khusus untuk BLT BBM. Tapi kita semaksimal mungkin, ya tadi selain datang ke kantor pos, kita antar komunitas, bahkan nanti yang lansia dan disabilitas kita akan langsung antar ke rumah. Nah insya Allah nanti habis ini kita menyaksikan kebetulan ada yang memang harus diantar dan dekat di lokasi bencana, jadi nanti sekaligus saja gitu. Mbak ini loh, saya dapat laporan dari teman-teman di PT POS Indonesia yang cabang Lumajang ya, bantuan subsidi upah yang juga disalurkan melalui PT POS Indonesia itu sudah 102 persen. Iya, 102 persen. Tapi itu kita akan bahas setelah pesan berikut ini Pak, karena menarik kok bisa mencapai 102 persen. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. POS Indonesia optimalkan teknologi potensi untuk penyaluran bansos dari pemerintah. Masih bersama Bapak Faisa Rohmat Jumadi dan juga masih sama Pak Torik, Pak. Menarik bahwa tadi Bapak sempat bilang bahwa penyaluran BSU di Kabupaten Lumajang itu sudah mencapai 102 persen. Ini gimana ceritanya kok Pak? Kok bisa melebihi dari 102 persen itu Pak? Iya. Lumajang itu industri-nya adalah basis olahan hasil pertanian. Terutama kayu ya. Banyak sekali di Lumajang. Kemarin tercatat ada 123 pabrik olahan kayu, plywood. Nah, sekarang tambah lagi ini banyak yang mau membuka wood pellet. Jadi bahan bakar yang dari limbah kayu. Nah, itu ekspor itu? Lumajang memang banyak kayu ya. Masyarakatnya tanem lah, kayu sengon terutama. Dan itu menjadi bahan baku yang utama. Pabrik-pabrik itu pekerjanya juga banyak, puluhan ribu. Nah, begitu dapat laporan 102 persen, ternyata mereka tidak pasif di kantor pos tapi datang ke pabrik-pabrik itu apakah ada yang belum masuk di data atau dipastikan betul berapa data yang tercantum di sini. Jadi pekerjanya begitu nanti bisa diklasifikasi yang dapat bantuan subsidi upah, berapa orang. Kalau itu yang dilakukan, saya ya benar akhirnya. Karena saling ketemu di tengah. Nah, karena perusahaan itu kan kalau dia misalnya sedang rekap-rekap, sementara dia juga hari-harinya harus menyelesaikan produksi seluruh operasional dalam keseharian mereka. Dan apalagi perusahaan-perusahaan yang basisnya operatif ya. Itu kan kadang tidak terlalu berpikir utama soal administrasinya. Nah, kalau PT.Posnya datang ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan itu saling ketemu di titik tengah. Nah, ini yang benar. Saya masih ingatlah dulu itu, kecil-kecil itu kan Pak Pos datang keliling gitu kan. Kan itu yang benar. Karena masyarakat kita itu posisinya ya tidak semua paham dengan seluruh konstruksi pelayanan pemerintah ini. Ada yang betul-betul tidak paham. Ya soal SDM, soal segala macam problemnya lah. Nah, ini menarik ini PT.Pos Indonesia ini. Jadi, apa ya? Ini apresiasi langsung dari Pak Bupati ya, Pak Laisal. Karena kita merasakan, merasakan yang di daerah itu merasakan. Problem yang ada, solusinya mudah bagi PT.Pos Indonesia untuk menyelesaikan problem itu. Datang, hadir. Hadir langsung. Ya. Oke. Pak Faisal, menarik. Di beberapa daerah, pencapaian BSU ini masih relatif jadi catatan penting untuk PT.Pos Indonesia. Nah, ini bisa jadi pilot project untuk daerah lain, Pak. Bahwa memang apa sih yang diberikan kemudahan-kemudahan bagi para pekerja untuk coba cek BSU kalian dan segera datang. Seperti apa, Pak? Baik. Nah, jadi terus terang aja tahun ini kita mendapatkan penugasan 3,6 juta pekerja. Oh, 3,6 juta seluruh Indonesia, betul. Nasional, betul. Hari ini baru mencapai 70 persen penyalurannya dari 3,6 juta. Nah, ini kita masih punya waktu lagi sampai akhir tahun untuk mengejar ketinggalan ini. Dan memang ternyata agak berbeda dengan BLT-BBM. Kalau BLT-BBM itu memang orangnya tinggal di situ sesuai KTP. Sehingga ketika kita berikan undangan, kemudian diambil di komunitas atau di kantor po, itu jelas orangnya itu. Ya. Gampang sekali. Undangannya sampai ke rumah, orangnya ada, selesai. Kalaupun nggak bisa diambil oleh yang bersangkutan, bisa diambil keluarganya. Asal masuk di KK. Itu sangat simpel. Begitu BSU, karena harus yang diterima langsung oleh yang bersangkutan. Tidak boleh diwakilkan. Ini jadi masalah. Ya, ya. Jadi data KTP-nya dengan dia tinggal, dengan tempat kerjanya itu tiga alamat yang berbeda. Nah, ini yang rupanya cukup menyulitkan. Sehingga kami di seluruh kantor pos di Indonesia harus saling menukarkan data. Jadi kalau kita dapat keterangan dari perusahaan, terutama perusahaan outsourcing ya. Perusahaan outsourcing itu semua pegawainya dibayarkan BPJSTK-nya terpusat. Sementara orangnya ada di mana-mana. Nah, jadi begitu kita dapat data, oh ternyata di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, di Jawa Timur, di Jawa Barat, kita broadcast ke kantor pos yang lain. Itu data itu. Nah, oleh kantor pos yang itu baru kemudian dicari orangnya ini. Di mana alamat perusahaan. Mekanisme begini ini tuh lho? Itu kan mekanisme yang bisa diselesaikan oleh PT pos. Iya. Yang gak bisa oleh unit... Oleh beberapa institusi lain ya? Iya. Karena penyaluran pos itu variasinya atau alternatifnya, oh itu banyak sekali. Jadi sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah dan masyarakatnya ya Pak? Sekarang pertanyaannya begini, sederhana, PT pos itu kalau ditanya melayani hadir langsung, itu kan sudah terlatih. Iya, sudah. Melayani hadir langsung itu loh? Datang ke depan rumah. Ya, nganter. Kan kalau dulu nganter surat ya? Iya. Ya, zamannya pacaran-pacaran dulu kan nganter-nganteran surat ini. Iya, baik. Kalau sekarang mengantarkan bantuan berupa uang tunai ya Pak ya? Tapi kan bawa cara kerja itu sudah terlatih. Yang itu menyelesaikan problem yang hari ini kita betul-betul harus langsung bisa ketemu orangnya, keadaannya sesungguhnya. Iya. Baik Pak, berarti mekanisme ini yang sudah dilakukan oleh PT pos ini sudah menjadi harapan dari pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Lemajang. Saya bayangin ya, bayangin aja Pak Dirut. Kan ada problem banyak tuh, yang PKH, BPNT. Kadang orangnya mampu punya toko, punya mobil, ternyata dapat. Itu sebenarnya kalau diberi ruang sambil tidak sekedar memberikan, tapi assessment, itu kok rasanya lebih tepat ya? Survey, sambil survey. Sambil survey, assessment gitu, orang punya toko kok dapet BKH, kok dapet BPNT, kok dapet beras, apa itu. Kok rasanya cepat selesai ya negara ini ya? Soal bantuan loh ya, soal bantuan ya. Oke, menarik Pak Bupati dan Pak Faisal bahwa memang optimalisasi dari PT pos Indonesia dan teknologi yang dipunya pos Indonesia juga jadi pertanyaan itu di segmen berikutnya. Tapi kita jeda dulu, pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. POS Indonesia optimalkan teknologi dan potensi dalam penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, tadi Pak Bupati sudah mengapresiasi secara personal dan menganggap bahwa bantuan yang sudah disalurkan oleh PT pos Indonesia ini, itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Nah Pak, berbicara teknologi, Kementerian Sosial pasti punya alasan kenapa bantuan sosial ini tetap di PT pos Indonesia. Seperti apa sih Pak potensi teknologi yang ada di fund distribution ini Pak? Baik, jadi sebetulnya begitu kita mendapatkan penugasan itu saya berpikir tentang akuntabilitas. Jadi setiap pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah itu pasti dimintain pertanggung jawaban. Dan pasti diperiksa oleh BPK, BPKB, begitu. Nah ini memerlukan akuntabilitas yang tinggi. Artinya apa? Kita mengerjakan dengan benar, dengan proper, dengan data yang valid dan ada evidence. Itu yang penting. Itu akuntabilitas itu intinya evidence. Karena perlu evidence maka saya bangunlah sistem digitalisasi tadi. Jadi kita bangun platform untuk penyaluran bantuan sosial berbasiskan core hero sistem yang kita miliki. Nah kemudian kita buatkan mobile apps untuk membantu seluruh petugas melaksanakan tugas tadi dan mengumpulkan bukti, evidence tadi. Jadi sudah pakai itu? Sudah. Apa? Sudah mobile apps. Digital. Digital, iya. Jadi mereka pegang aplikasi itu? Iya, pegang handphone, petugasnya, kemudian orang yang menerima itu di foto. Ya pertama dicocokkan dulu Pak, dicocokkan antara KTP-nya dengan orangnya atau kalau bukan orangnya dengan kakaknya, kemudian diberikan uangnya. Jadi itu KTP-nya di foto, foto yang pertama. Foto yang kedua orangnya dengan uangnya dengan KTP dan kakaknya di foto. Dan geotagging, koordinatnya di mana. Kemudian rumahnya juga di foto. Nah itu yang susah di institusi lain itu. Nah itu betul, jadi karena fisik. Ya karena fisik, rumahnya di foto. Sehingga FD itu jelas. Alhamdulillah sampai hari ini, sudah 2021-2022, kita zero temuannya hampir nol oleh BPK. Kita diapresiasi oleh BPK karena menggunakan teknologi digital dalam mengumpulkan bukti-bukti dan bisa ditelusuri. Makanya kita Alhamdulillah oleh Kemensos semakin lama semakin dipercaya. Kira-kira seperti itu. Kalau bakal lihat Presiden Jokowi sudah mengapresiasi kinerjanya POS Indonesia. Nah dari pemerintah kota sendiri Pak, adakah sinergi yang akan ke depannya menjadi, oh ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Lumajang atau mungkin pemerintah daerah. Sinergi apa ke depannya yang akan bisa berkolaborasi PT POS Indonesia dengan Kabupaten Lumajang Pak? Saya lagi ini ya, lagi apresiasi lagi lah ini ke Pak Faisal. Betul aplikasi itu memudahkan. Tapi kan orang mau membuat aplikasi itu kan juga harus punya konseptual dengan problemnya. Orang betul terima uang, tapi kalau sekedar terima uang, banyak lembaga lain yang bisa begitu. Asal terima saja, tanpa tadi verifikasi yang menjadi validasi bahwa uang ini tidak sekedar diterima tapi dipertanggungjawabkan. Itu keren itu. Nah akhirnya saya lagi berkeinginan yang sudah sinergi dengan pemerintah daerah ini, nanti bisa iklut dengan sistem aplikasi yang ada di PT POS Indonesia. Nah soal nanti aplikasinya lokal nggak apa-apa, tapi itu menjadi cara pandang bagi kami bertanggungjawabannya tuntas, bagi PT POS pelayanannya maksimal. Saya ini kan, sekaligus saya laporkan Pak Dirut, Kabupaten Lumajang itu punya program bantuan uang duka kematian. Jadi orang yang meninggal, mereka dapat bantuan 1 juta untuk bantuan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Karena ada yang harus berdoa bersama dengan tetangga kiri kanannya. Nah itu menjadi bagian dari program kita, pemerintah Kabupaten Lumajang. Selama ini, itu mekanisme validasi administrasinya kok rumit sekali begitu ya. Kan seharusnya saya ini begitu berkebijakan, iklut nanti begitu dia dapat surat keterangan kematian, kan harusnya sudah selesai. Karena disitu sudah selesai tuntas soal akte kematiannya, soal kakaknya, soal KTP-nya. Ini kan mau saya gabungkan nih, begitu sudah dapat santuran uang duka kematian, otomatis kakaknya dicabut. KTP-nya cabut, kan begitu. Nah ini rumit sekali cari, cari gatukkan, apa gatukkan itu ya? Mempertemukan. Ya, mempertemukan ini. Mempertemukan problem ini, sehingga jadi lebih mudah. Nah, kalau tadi yang disampaikan Pak Dirut itu menjadi bagian dari solusi kami, dengan validasi yang kita ini juga harus bertanggung jawab, karena uangnya ini uang negara. Uang daerah, uang APBD. Jadi, itu ketemu, kok ini mudah ya? Mudah. Kok jadi mudah gitu loh? Nah, jadi nanti saya mohon izin Pak Dirut akan koordinasi dengan teman-teman di cabang Lumajang, untuk ini juga menjadi bagian dari cara pandang kami menyelesaikan program supaya tepat sasaran, manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat, kami bertanggung jawabnya benar. Dan proses digitalisasinya juga berjalan di Kabupaten Lumajang ya Pak E? Betul. Oke, saya ke Pak Faisal. Pak, terakhir Pak. Apa harapan, Pak, dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepercayaan dari pemerintah pusat dan Presiden Joko Widodo, bahwa POS Indonesia menjadi DNA untuk fund distribution ini, Pak? Ya, jadi saya pikir, seperti saya bilang tadi, kenapa kita dipercaya dan berat apresiasi? Karena akuntabilitasnya jelas. Kami memberikan dashboard kepada Kementerian Sosial untuk BLTB dan sebagainya, kemudian juga memberikan dashboard kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk penyalonan BSU secara real-time dan transparan. Jadi setiap detik itu bisa dipantau, berapa kenaikannya, berapa jumlah yang diselurkan, sampai detail datanya itu dapat dilihat. Pemerintah daerah itu nanti kerjasama dengan pemerintah daerah juga seperti itu. Misalkan penyaluran bantuan kematian, nanti Pemda dapat dashboardnya. Jadi dashboardnya jelas, uangnya tersampaikan, KTP-nya diambil, KK-nya diambil. Jadi kalau saat-saat itu ada verifikasi, Pak Dirut? Setiap saat. Jadi bisa begini, ini namanya Pak Inem, Pak Ijo, Pak Itun, ya. Diterima kapan? Ya, ada. Foto-nya ada? Ada. Rumahnya ada? Uangnya diterima, diterima siapa, kemudian apakah KK dan KTP-nya sudah diambil. Itu semua ada datanya, Pak. Itu ada di dulu, ya? Temuannya harus sekarang. Iya, iya, betul. Nanti Pak Bupati bisa menyaksikan bagaimana kita menyalurkan BLT-BPM langsung, bagaimana cara kita merekam, proses merekam evidence tadi, dan nanti akan saya tunjukkan dashboard real-time-nya, Bapak bisa lihat langsung. Nanti begitu di-scan, di-foto, langsung masuk ke dashboard, saat itu juga kita bisa langsung lihat. Jadi Kemensos di Jakarta langsung bisa lihat. Saat itu juga real-time. Makanya kenapa kemarin kita, BSK, kan saya ditanya oleh Pak Sekjen, Kementerian Menteri. Pak Wiesel, berutuh berapa lama untuk settlement dan rekonsiliasi? Enggak perlu, Pak. Bapak minta sekarang settlement, langsung bisa. Pung datanya sudah tersedia di dashboard, real-time, dan bisa dilihat. Langsung, Pak Sekjen, saya bilang, enggak perlu nunggu coklit istilahnya, pencocokan dan penelitian, enggak usah. Langsung settlement saat itu juga, ada evidence-nya, jadi kami langsung berdasarkan itu, dibikin berita acara, langsung penagihan. Selesai, Pak. Jadi enggak mengurangi waktu untuk coklit, settlement, rekonsiliasi. Dan bisa dimanit dengan lebih mudah dan lebih gampang, ya, Pak, ya? Bisa emat, mau negara. Iya, banyak sekali. Terima kasih sekali lagi, Pak Bupati dan Pak Faisal untuk kaburuan kita hari ini. Semoga kedepannya, sinergi yang dilakukan oleh dari pemerintah daerah Lumajang dan juga PT POS ini bisa terrealisasi dengan baik, dan apa yang menjadi harapan kedepan menjadi lebih baik. Dan hadirnya negara, khususnya untuk di Kabupaten Lumajang, dengan proses penyaluran BLT-BBM, PKH, Sembako, dan BSO juga berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.